di pemirsa jumpa kembali ya seperti biasa di channel YouTube aneka kue Mia Supriyati Oke kali ini saya akan membuat suatu cemielan ya tapi yang rasanya asin pemirsa ya kali ini kalau dari kemarin kita membuat kue kering lebaran punya saya tapi kita sekarang akan mencoba mudah-mudahan insyaallah kalau berhasil punya saya kita akan mencoba eh suatu cemielan yang kita buat dari bahannya ketela atau singkong ya Oke ini empat batang singkong ya kita kupas kita parut sekarang pemirsa ya Oke kita akan parut dulu pemirsa ya nanti bahan-bahan yang lainnya akan saya jelaskan apa saja bahannya terus kita akan perlihatkan cara pembuatannya Oke tentu terus sampai selesai ya terima kasih tambahan lainnya yaitu keempat siung bawang putih ya kemudian 5 biji cabe rawit ya kemudian bahan yang lainnya bawang daun pemirsa ya kayaknya kita akan pisah nanti ya ini kita akan ulak dulu pemirsa ya kita ulak sayangnya nggak pakai kencur ya kencur ya kencur enak tempatnya tempatnya berantakan pemirsa ya oke kolok sampai lembut ya oke ya selamat menikmati kalau yang gak senang pedas, jangan pakai cabai rawit dan misalnya ya, polos aja oke, ini udah cukup ya, segini aja pemis saya lalu kita akan pindahkan ya bumbunya ini ke dalam kelapa parut yang udah kita saring ya ini udah disaring ya teksturnya seperti ini pemis saya dan ini air yang dari hasil saringannya pemis saya oke, akan kita aduk ya aduk pakai tangan aja pemis saya oke, kita ratakan dulu pemis saya, biar tidak bergerindil oke, bahan yang lainnya kita masukkan bawang daun ya bawang daun kita aduk rata kemudian masukkan bumbu yang tadi pemis saya kita akan masukkan ke dalam wadah ini ya kalau pengen lembus sekali silakan oke 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 dulu pakai spatula ya karena ini ada cabainya pemis saya tartangan saya kepanasan begitu aduk-aduk dulu sampai rata ya aduk-aduk aduk-aduk sampai rata oke kita akan masukkan kemudian kelapa parut pemis saya ini dari setengah butir kelapa kita ambil ke setengahnya ya kita masukkan kita coba dulu ya aduk kalau kelapanya kurang kita bisa tambahkan lagi pemis saya biar lebih renyah oke kalau udah cukup ya udah segitu aja oke cukup kali ya jangan terlalu banyak kelapanya kalau udah tercium kelapa udah cukup aja pemis saya udah ya udah ya cukup udah jangan terlalu banyak oke air perasan tadi kita masukkan ya ini ini ada aciknya masukkan aja masukkan aja oke kita aduk lagi oke aduk lagi ada aciknya ini jadi kita masukkan masako pencisa ya ini enak ini saya masukkan masako kalau ingin lebih asin silahkan aja tambahkan lagi masakonya kita masukkan norbarin kami saya kita masukkan norbarin segini ya yang berapa gramnya saya kurang hafal ya penting ya kita kasih magarinlah 100 gram sama kita aja ya kita aduk pakai tangan pemisah ya tercampur dengan rata ini ya 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 kita masukkan telur satu butir saya pakai dengan putihnya ya selamat menikmati kalau hasilnya kurang bisa ditambahkan lagi pemirsa ya Oke kita akan ketak pemirsa ya aduk dengan tangan aja harus apa ya kalau sudah mulai bisa dibentuk berarti bahannya udah pas ya saya sengaja pakai telur biar lebih renyah penyelesa ya Oke kita olesi plastiknya dengan minyak kelapa ya sedikit-sedikit dulu ya ya tidak menempel maksudnya penyelesaian Oke kita coba ya kalau misalkan masih belum bisa diangkat ya berarti masih perlu bahan yang lain itu aja ya kita cipak harusnya kita makan garam ya Oke kita akan keluarkan lebih simpelnya kita akan langsung goreng aja pemirsa ya daripada banyak waktu yang kita buang sia-sia kita langsung goreng aja ya Oke kita akan goreng lanjut ya lebih hemat tenaga pemirsa ya Oke tonton terus sampai selesai ya Terima kasih kita akan goreng lagi pemirsa ya kalau bisa tipis pemirsa ya setipis mungkinlah sepertinya nanti untuk berbuka kuasa penyelesaian ya sebagai pelengkapnya ajalah ini oke oke ukurannya kita kecil bisa biar hasilnya banyak punya saya yang udah coba kita balikan ini harus rata ya matangnya kalau misalkan bahan adonannya pengen singkong aja bisa ya semuanya pakai campuran sedikit pemenang saya ada bahan pada kepong pemisah gitu ya Eh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati